Intro Selamat pagi rekan-rekan dan sahabat-sahabatku yang selalu ingin lebih maju dalam hidupnya Berjumpa kembali dengan saya, Lukas Tan Dan hari ini saya ingin membagikan kepada anda satu tips yang pasti akan berguna bagi anda para orang tua Untuk membantu anda mengelola, membantu anda mengajarkan kepada putra-putri anda mengelola keuangan mereka dari sejak dini Anda tentu sering mengalami, bagi anda khususnya yang masih memiliki putra-putri di usia kecil Mereka sering pada saat anda mengajak mereka bermain di pusat perbelanjaan atau di mal Di mana ada tempat bermain seperti time zone atau game master Anda tentu tahu bahwa setiap kali putra atau putri anda mengajak anda untuk masuk ke tempat itu dan bermain Itu menghabiskan uang yang tidak sedikit Beberapa dari kawan-kawan saya, setiap kali saya tanya, mereka pasti menghabiskan kira-kira 100 ribu Minimal atau bahkan ada yang sampai 500 ribu Anda bisa bayangkan, jika anda setiap minggu melakukan hal itu, maka kondisi keuangan anda bisa murad marik Dan anda tentu tidak mau mengalaminya terus-menerus, bukan? Ada satu rahasia yang sudah saya pakai dari sejak putra dan putri saya masih kecil Dan itu sangat efektif Dan saya ingin membagikan untuk anda kali ini Rahasianya adalah saya menggunakan sistem bintang Apa itu sistem bintang? Sistem bintang akan mengajarkan putra dan putri anda mengelola keuangan mereka Sadar akan nilai uang dari sejak mereka masih kecil Nah, tetapi yang saya pakai adalah kata bintang, bukan kata uang Jadi saya mengatakan kepada putra-putri saya Papa akan memberikan kepada kamu uang saku setiap hari 5 ribu Dan karena kita ganti kata uang menjadi bintang Maka setiap 1 ribu itu nilainya 1 bintang Maka uang saku yang 5 ribu tadi menjadi 5 bintang Sekedar anda tahu, saya bekerja di Jakarta dan pulang ke rumah di Bandung setiap minggu Jadi saya punya kesempatan untuk bertemu putra dan putri saya seminggu sekali Maka biasanya pada saat saya pulang bertemu dengan mereka Saya ajak mereka duduk bersama Apakah hari Sabtu atau hari Minggu Saya katakan kepada mereka Yuk kita hitung bintang Dan saya bakal memberikan kepada mereka masing-masing Satu buku yang disebut dengan buku bintang Maka cara melakukan perhitungannya kurang lebih seperti ini Karena 1 minggu Maka 7 hari itu dikali dengan 5 bintang Uang saku yang mereka terima setiap hari Itu menjadi 7 kali 5 Yaitu 35 bintang Itu diberikan setiap minggu Jadi bahkan mereka tidak menerima dalam bentuk fisik uang setiap harinya Mereka ada di dalam catatan saldo mereka 35 bintang bertambah setiap minggunya Kemudian saya katakan kepada mereka seperti ini Bila mana nilai kamu bagus Maka papa akan memberikan bonus bintang Maka untuk setiap nilai 10 Yang mereka peroleh untuk ulangan Mereka akan mendapatkan bonus 2 bintang Dan untuk nilai 9 Saya berikan 1 bonus bintang Yaitu 1 bintang Untuk nilai 9 Tetapi ada juga penalti Bila mereka mendapatkan nilai Kurang dari nilai yang diminta oleh sekolah Katakan mereka mendapatkan nilai 5 Maka itu pun akan mengurangi jumlah bintang yang mereka peroleh setiap minggunya Jadi kalau 5 minus 1 bintang Di bawah itu minus 2 bintang Tidak hanya itu saya pergunakan juga sistem bintang ini untuk memberikan penghargaan kepada perilaku-perilaku baik yang mereka tunjukkan Seperti misalnya apabila kakaknya membantu adiknya belajar Maka saya akan memberikan bonus bintang lagi Bisa 1 bisa 2 Tergantung dari intensitas bantuan yang diberikan kepada adiknya Atau misalnya mereka membantu ibunya Mencuci piring Menyapu rumah Maka itu juga saya berikan dalam bentuk bintang Nah ini bagian yang paling penting Saya katakan kepada mereka seperti ini Untuk semua keperluan mereka Berupa Baju Kemudian makanan Kemudian buku sekolah Atau buku-buku yang mereka perlu beli Alat-alat tulis yang mereka perlu beli Maka papa yang akan mengeluarkan uang untuk membelinya Tetapi untuk semua keperluan di luar itu Yang sifatnya untuk bermain Untuk membeli barang-barang yang mereka sukai Atau barang-barang elektronik khususnya Maka itu ambil dari uang bintang kamu Maka memang dengan begitu mereka mulai berpikir Bahwa apabila mereka meminta untuk bermain Itu akan mengurangi jumlah bintang yang mereka miliki Di minggu-minggu pertama Saya selalu tanyakan setiap kali saya mengajak mereka bermain Di mal dan mereka mulai meminta kepada saya Pak ayo kita main Masuk ke time zone Seperti itu Maka saya tanya sama mereka Kamu perlu berapa bintang? Maka mereka dengan lantang mengatakan Bahwa saya mau 20 bintang Karena mereka tahu bahwa kalau 20 bintang adalah 20 ribu Nah di minggu depannya Pada saat kita melakukan kalkulasi kembali Maka saya katakan sama mereka bahwa D ingat bahwa minggu kemarin kamu bermain di time zone Dan kamu sudah mengambil 20 bintang Maka papa kurangin ya 20 bintangnya dari tabungan kamu Maka anak saya mulai berpikir Oh ternyata setiap kali mereka bermain Saldo bintang mereka berkurang Dan mulai dari sejak saat itu Permintaan mereka Untuk bermain di time zone Mulai berkurang Bahkan setiap kali saya menawari mereka Dek mau main Kamu perlu bintang berapa? 10 aja pak Nah anda bisa bayangkan Seorang anak kecil Bisa memutuskan mengurangi Kesenangan mereka Demi menjaga Saldo bintang-bintang yang mereka kumpulkan Ternyata Mengumpulkan bintang lebih menyenangkan Daripada membuang-buang uang Di time zone atau di Tempat-tempat bermain seperti itu Dan tidak lama kemudian Setengah tahun dari sejak saya Mulai menerapkan sistem bintang Intensitas pergi ke Tempat-tempat permainan seperti itu Berkurang banyak Bahkan berhenti sama sekali Anda bisa bayangkan Berapa jumlah uang Yang berhasil dihemat Dengan menggunakan sistem bintang Dan tidak hanya itu Itu juga memberikan kepada mereka Dorongan Untuk berperilaku lebih baik Untuk belajar lebih baik Mendapatkan nilai yang lebih baik Membantu adiknya Membantu kakaknya Membantu ibunya Itu adalah sistem yang saya pergunakan Dan saya bagikan kepada anda Semoga anda bisa Melakukan hal yang sama Menggunakan rahasia tersebut Untuk membantu Mendidik putra dan putri anda Lebih sadar akan keuangan Dari sejak mereka masih muda Dengan cara yang mudah dipahami Dan dengan cara yang Menyenangkan Bagi putra dan putri anda Sampai jumpa Di tips-tips kehidupan Saya berikutnya Saya Luka Star Selamat pagi Terima kasih telah menonton